Coba perhatikan masalah ini. Mungkin saja ini merupakan penyebab diet kalian tidak membuahkan hasil. Assalamualaikum, saya Dr. Nufus dari Dr.pedia. Ada pertanyaan seperti ini. Dok, saya sudah melakukan berbagai macam cara diet, tetapi kenapa berat badan saya tidak kunjung turun ya? Nah, sama Dr.pedia, coba perhatikan masalah ini. Mungkin saja ini merupakan penyebab diet kalian tidak membuahkan hasil. Yang pertama, kalian selalu stress setiap harinya. Jangan dianggap sepele ya, karena jika secara sadar atau tidak sadar, kamu sebenarnya sedang stress. Dan hal ini akan mengganggu kelancaran diet kamu. Saat ingin menurunkan berat badan, pastikan dulu bahwa tubuh kamu dalam fungsi yang baik dan juga kadar hormon kamu stabil. Nah, jika sepanjang waktu kamu mengalami stress, maka tubuh akan memperbanyak produksi hormon stress, seperti kortisol. Nah, sama Dr.pedia, hormon ini juga dapat merangsang rasa lapar dan juga meningkatkan nafsu makamu. Selanjutnya, penyebab kedua kemungkinan disebabkan oleh kurang tidur. Tidur adalah pilar kesehatan. Jika kamu melakukan segalanya dengan benar, tetapi tidak menghabiskan waktu tidur dengan baik, maka otomatis kamu tidak bisa melihat hasil yang kamu harapkan. Berat badan gagal turun, bisa saja terjadi. Nah, jika kamu memiliki gangguan tidur, misalkan seperti insomnia, maka sebaiknya kamu kunjungi dokter kamu untuk mengatasinya agar tidak mengganggu diet kamu ya. Ada pun beberapa cara untuk meningkatkan kualitas tidur kamu. Yang pertama, hindari kafein setelah jam 2 siang. Kemudian, tidur dengan lampu kamar yang gelap. Hindari minuman berokohol dalam beberapa jam terakhir sebelum tidur. Lakukan sesuatu yang menenangkan sebelum tidur. Kemudian, cobalah untuk tidur di waktu yang sama setiap saat ya. Selanjutnya, yang mungkin menjadi faktor ketiga, kamu gagal diet, yaitu terlalu banyak mengkonsumsi susu. Nah, meskipun rendah karbohidrat, jika terlalu banyak minum susu, ini akan menimbulkan masalah. Karena, kandungan protein yang cukup tinggi di dalam susu dan juga produknya dapat mempengaruhi metabolisme energi di dalam tubuh. Protein yang ada di dalam susu, biasa meningkatkan lonjatan insulin yang tinggi mirip seperti karbohidrat. Nah, lama-kelamaan, hal ini bisa menyebabkan penumpukan energi dan juga lemak dalam tubuh. Nah, faktor keempat yang mungkin menjadi penyebab kamu gagal diet, yaitu olahraga yang dilakukan belum benar. Nah, olahraga yang tepat dapat menurunkan berat badan, meningkatkan masa otot, dan juga membuat kamu merasa segar. Maka itu sangat penting untuk melakukan latihan yang benar, bukan hanya sembarangan olahraga ya. Dan, yang paling sering melakukan kesalahan, yaitu tidak adanya konsistensi waktu untuk melakukan olahraga. Yang kelima adalah obat. Obat-obatan tertentu dikenal untuk merangsang penambahan berat badan. Jika salah satu efek samping dari obat kamu adalah penambahan berat badan, maka sebaiknya konsultasikan ke dokter kamu ya. Mungkin ada obat lain yang sama fungsinya tanpa memberikan efek samping terhadap berat badan kamu. Jika berat badan susah turun padahal sudah menghentikan obat tersebut, maka mungkin saja kamu mengalami kondisi medis lain yang menyebabkan berat badan kamu terus naik. Jadi, sebaiknya benar-benar konsultasikan dengan baik kepada dokter kamu ya. Oke, Sobat Dottopedia, sekian dulu informasi kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kalian like, share, dan juga komen. Terima kasih, sampai jumpa.